Intro Kita perkenalkan nama gue Muhammad Raihan, umur 19 tahun, kuliah di Undip, jurusan hukum Kenali nama gue Vivi, 18 tahun, sekarang lagi kuliah hukum di Undip Ya jadi nama gue Edo, umurnya sekarang 19, kuliah sih enggak, lagi persiapan loh pokoknya Nama gue Olivia, umur 18, sekarang kuliah di FKUGM Nama gue Nadir Jamal, umur gue 21, sekarang gue lagi kuliah di Universitas Pira Wijaya Nama aku Vierna Ladawia, biasa dipanggil Vierna Umur aku 18 tahun, aku kuliah di RSPR Coba dong cerita ngapain yang memilih Good Blended Awalnya sedikit dipaksa, tapi gue pengen nyari temen lagi, terus memperluas serkelasi aja Karena yang ada yang kremis sih, jadi tertarik banget Ya karena dipaksa sih semua, karena dipaksa, cuma gapapalah gue juga tertarik juga sama kegiatan kayak gini lah Lebih ke sosial, sosial juga sosial itu ke anak muda, anak muda banget lah pokoknya Sebenernya awalnya karena diajak temen dan kayak mumpung masih libur dan bentar lagi masuk Kayak yaudah lah buat ngisi waktu juga kayaknya bakal seru gitu Yang pertama ya, gue tertarik banget sama acara ini Karena menurut gue ini acara keren Dan menurut gue juga ini acara menurut gue anak muda banget lah Yang kedua, gue suka di bidang kayak media-media gitu Dan gue tertarik untuk hal-hal yang kayak yaudah gue ikut turun langsung lah kecampur di bidang ini sendiri Karena kan yang ngajak sahabat aku, terus abis itu juga pas baca ceritanya tuh kayak tertarik gitu Asik kan, jadi kayak oke deh dicoba Harapan lo dari ikut blinded ini apa? Hmm... Bisa... Kenal sama... Anak-anak kremis Hahahaha Harapan gue sih semoga... Bisa nambah temen juga sih, karena... Seru juga keliatannya dan... Ya, semoga cocok sih Semoga ini bisa jadi pengalaman aja dalam gue berkegiatan kayak... Sosial kayak gini lah, sosial berhubungan dengan... Kegiatan-kegiatan anak muda jaman sekarang Ehm, kayaknya kalo harapan enggak... Enggak digualin gitu deh, kayak liat aja nanti flow-nya gimana Ya, makin banyak konten-konten yang menarik kayak ini Kedepannya makin banyak lah hal-hal yang bisa diikutin banyak orang ataupun orang-orang yang baru nantinya Enggak kepikiran buat jauh sih, kayak pengen tau dulu aja Kan kita gak tau kedepannya gimana nanti Kalo misalkan ternyata pasangan blinded lo cocok sama lo Kemungkinan buat lanjutnya berapa persen? 80 Berapa ya? 80 lo mungkin Berat Misalnya ada yang kepercayaan emosi saya jaga Di atas 75 lah Kalo buat lanjut, tergantung sih jadi ceweknya Kalo misalkan emang ceweknya nanti Ya juga dia cocok atau apa Ya kemungkinan bisa hampir 70 Ehm, 70 sih bisa sih Kita liat sifat orangnya dulu gimana Oke, thank you Halo Kalian boleh kenalan Tapi jangan sebut nama Oke Halo, selamat siang Halo, siang Ken yang konoprator Hai Halo Hehehe 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 Kalo gue tau Lo Orangnya gimana? Gue bisa nembak asalnya dari sisi orang Umur gue 19 Lo berapa? Gue Lo masih 18 tahun Tapi tahun ini sedang Oke Gue tahun ini 20 Ya lumayan gue Hehehe Tinggi badan? Hehehe 153 153 Gue 173 173 173 173 Iya lumayan Lo bisa sih Hehehe Hehehe Tinggal di dalam apa? Gue di Hidapus, lo dimana? Cakung sih Orang ga ada yang tau Oh Iya Umur berapa lo? 19 19 Oh iya Oke banget Sekarang Lo jurnakan apa sih? Gak kuliah Lagi Persiapan sih Bukan percaya bangun ya Hmm Hobi gue nih ya Coba hobi gue ya Iya boleh boleh Hobi gue dance sih Oh lu suka ngedance? Iya Kalo misalnya dari warna? Warna Hitam, putih, abu-abu Oke Berarti kalo misalnya gue tebak Pasti lo orangnya tinggi Engga Engga Emang engga Engga juga Misalnya standar Iya Iya Kok merasaan Gue ngerasain gitaran Cintanya tinggi banget Udah sampai gue Jurusan apa? Jurusan hukum Kalo lo lo Sama hukum juga Oh iya? Keluarga Asli mana? Asli Padang sama Solo Kalo lo? Gue asli Jakarta Lahir nih? Lahirnya di Jakarta? Lahirnya 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 Anak keberapa? Gue anak keempat Dari empat persaubat Dari empat persaubat Dari bungus ya? Iya Kalo lo? Sama Bungusnya tapi dari tiga persaubat Ah tiga Terus kegiatan lo selama ini apa? Em.. Gue sih kalo mau Baru masuk ke Laini kan online ya Jadi ya kayak Ya gue juga banyakkan di rumah aja sih Kalo gue ya tiap hari ketemu matahari Hmm.. Kegiatannya di lapangan Betul lah pokoknya Cinta buta ya? Oh iya benar-benar Kan ditutup ya matanya ya Benar-benar Benar-benar Lo dari jurusan mana kalo gue tau? Gue jurusan komunikasi Lo? Oh komunikasi Kalo gue jurusan bisnis digital Oke Lo Jakarta juga berarti? Iya Jakarta Oke Sama berarti kita ya Emang lo Jakarta mana? Lo maunya Jakarta mana? Jakarta lu luas loh Lah.. Ya sama hati gue juga luas kok Kalo buat lo Aduh.. Kalo gue Jakarta Barat Oh lu Jakarta Barat Lo jauh juga ya kita ya? Iya kan jauh kan? Iya iya jauh ya Tapi gapapa lah ya Apa? Ya gapapa Kan jauh kan Kalo Cinta gak mau mandang jauh Terus mandangnya? Ya mandangnya kan deket di hati kan Kayak ada di lagunya yang penting Meskipun jauh tetep deket di hati Terus mandangnya Sekarang Bisa tanya hobi Atau intres Oke What do you do for fun? Sebenernya Gue lebih tipe cewek yang Apa ya Lebih suka ngeluangin waktu untuk Keluarga sih Karena Gue punya keponakan kan Keponakan gue ada dua gitu Dan karena lagi pandemi juga Jadi Kerjaan gue Kalo gak kuliah Pasti Memerin mereka main Kayak gitu Cuman gue suka Gue suka nonton Nonton film Kalo Gue lebih ke Sebenernya Musik sih Jadi Kadang dengeri Kadang Enjoy juga Paki Gitu Terus juga Nge game Tapi gue juga sering Ini sih Keluarga Bareng keluarga gitu Family time gitu Jadi Ape driver nyokap gue Biasanya Kalo misalnya Pak gue kerja Selalu Mengenai kemana-mana Jadi gitu Fobi lo apa? Fobi gue Lari 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 Lo kayak Targeting itu gak sih Perhari Harus Berapa Kilometer Gue Si Kayak L denger gitu Long distance Ranak Jadi kalo lari Minimal paling kecilnya 5 Kilo Nah Untuk targetnya Ya Lebih ke 15-20 Kilo Paling lari Menurut lo kalo kayak Orang yang gak biasa lari Tapi mau mulai Mau mulai Banyak yang lari gitu Menurut lo kayak Pertama kalinya Itu Enaknya berapa Kilo tuh? Jangan dipatokin Kilometernya Yang penting dipatokin Kayak Hari ini lo Pertama yang lari Mesti 30 menit 30 menit itu Jangan pernah berhenti Maksudnya Kalo capek pun jalan Cuma setelah itu Diatur lagi nafasnya Lari lagi Gitu Gue sih Jadi Sejak SMP Klaus 8 gitu Gue tuh emang Kayak Mena suka Make up Jadi Gue emang hobinya Kayak makeup artistry gitu Si Kayak misalnya Face painting gitu Kayak Ya gitu lah Itu menurut gue Kayak nge-relief Stress banget si Kalo musik? Lo suka dari musik? Hmm Suka sih Cuman Lebih ke Optional aja Maksudnya Kayak Kalo lagi pengen Kalo lagi pengen Dengan musik Kalo film biasanya Nonton film apa? Film Akhir-akhir ini sih Lagi suka genre-genre Kayak yang Misteri gitu Kayak Gimana sih? Gue nonton Forgotten Forgotten Yang Dimain Ada dari Korea Gitu Hmm Boleh gak? Nonton barang? Eh Kalo korea Drona? Nonton! Pasti Cewe nonton gak sih? Pasti nonton kan? Sekarang lagi Sekarang lagi nonton Beauty Gitu-gitu sih Gue lebih suka dengan yang Romance-romance yang Yang gak terlalu Duk Udah Oh ya Keras banget Iya Yang SMA Yang gak terlalu tua-tua gitu Ya Gue pasangan sih Jujur-jujuran aja ya Kayak Gue lebih suka Kayak cewe yang gak Kekanak-kanak kami gitu lah Pokoknya Terus Mau Ya Mau maksudnya Nikmatin proses gue Barang sama-sama gitu lah Ya Kayaknya itu apa Ini gue Harus Harus ada Kayaknya Jujurnya Iya paling pertama lah Iya paling pertama Dan Gue suka orang Yang jujur Dan Gak kayak Mempertanyakan gue gitu Maksudnya bukan Kayak Gue nyata gue dipertanyakan Tapi Kalo gue bilang Ayah Gue jujur Al Jangan mempertanyakan gue Kalo gue sebenernya Jujur Kalo gue tuh lebih Gak Sebenernya gue apa ya Bukan Gue bukan ngeliat fisik Munafik lah Kalo misalnya ngeliat fisik Tapi gue lebih ngeliat kayak Kalo dia konyol Dia asik Dan dia ibaratnya Gak jaim Gue lebih suka yang gitu sih Karena menurut gue Kalo misalkan dia gak jaim Ya gue gampang aja Maksudnya seruan Sama dia Dan gampang juga Buat ngajak dia Udah ke siri klo temen-temen gue Kalo itu ya Sampai itu Sekarang mencari cowok Yang bisa menghargai cewek Si Tapi susah banget Kalo orang gak bersyukur itu Lu mau dapet cewek se-perfect Apapun Tapi kalo emang lo masih Pengen ngeliat kesana-sini Pasti bakalan ke orang lain juga Setuju sih Kalo resepsi itu Benar sih Benar-benar Oke 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 Sekarang gue mau minta konsen dari kalian Mau gak? Kalian berdua pegangan tangan Boleh sih Tapi tangannya kayak ada keringetan gitu Iya Gue juga salah Kita kasih Isu dulu Ayo cari Ke bawah Terus 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 Sampai ketemu Google bro Gini Gimana? Pedangan aja Rasain aja gimana Oke 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 Coba dong pedangan Pedangan Ya rasain aja Gimana? Gimana? Ada impresinya Gimana? Ehm Alat sih Kalo gue lebih kedingin kayak Gak tau Halus aja gitu Oke Aja sih Maksudnya suhu ruangan Kayak tangannya suhu ruangan aja gitu loh Gak dingin Gak Lalu panas Iya Iya Kenapa? Iya Biasanya sih Waktu lembut Lalu Kayaknya tangan gue Lebih kecil ya Hah? Tangan gue kecil kok Gading lebih besar Iya Apa perasaan gue yang lebih besar Gimana bis? Kayak gimana Gimana Dingin ya tangannya Iya Rampun kan gue gak tau lu siapa juga kita gak bisa liat sama lain kan lu bakal jadi misteri di hidup gue tau gak kenapa? kenapa? misteri tapi M nya gak usah dibaca oh gitu ya boleh 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 lu tau gak perbedaan lu sama supian angket? apa? kalo supian angket buram kalo lu mungkin kalo kulet benih padahal lu belum liat ya? iya belum liat kamu tau gak perbedaan kamu sama penutup mata ini? kalo penutup mata ini bikin gelap mata aku tapi kalo kamu gak bakal bikin gelap hati aku kan kita anak hukum kan? sama-sama kalo tentang sesuatu harus ngehafal pasal iya lu tau gak sih kenapa kalo misalkan kita ngehafal sesuatu tuh mesti ngeliat ke atas? hmm gak soalnya kalo ngerem pasti kebayarnya muka kamu kan nih jadi ini HP gue gue udah jatuh kayaknya HP gue rusak deh terus? tau gak sih kenapa? kenapa? karena gak di chat dari lu gue gak di lu ini buat lu apa? udah biasa ya kayaknya udah sering ya kayak gitu ya ke cewek ya kan gomba engga sih engga gak biasa ke cewek cuman kan ya gimana ya kayaknya lebih kayak tiba-tiba muncul aja gitu pas di deket lu bales lu selengah ga lu percaya cinta itu ada yang ngatur gak? cinta itu udah diatur percaya percaya? gue juga percaya soalnya hari ini diatur sama tim kremis gue bisa ketemang lu jadi sesi gue ini kalian boleh kenalan sama boleh kenalan SMA nya dimana kuliah nya dimana kenalan aja kebiasa sama tapi pertama-pertama pas impresi kalian dulu ya setelah ngeliat ya 3 2 1 hai 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 doa hai kok nangis iya iya nangis mana mana anak undi anak undi gue oh iya serius iya 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 kelas mana oh kelak-kelaknya sikatinya enggak oh enggak emang kelas aja oh gitu iya gue sangkatan gue sangkatan emang kan baru saya turun kan jadi kelasnya baru berubah lagi sama saya lo dulu SMA dimana? oh SMA gue nomadin dan pindah iya 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 jadi karena waktu itu apa kayak gue kan dipersijakan waktu itu kan terus sempet kayak fendis cursing itu 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 pas gue di sekolah mana sekolah ada sekolah katolik gimana persimpresinya dari yang sebelum ngeliat sampe sekarang udah ngeliat? emm waduh deh gue dulu emm orangnya orangnya halus kayaknya apa ya mungkin bakal klub kali ya karena sama-sama klub klub maksudnya bisa belajar bareng ngeliat impresi kalian gitu ngeliat mukanya gimana sesuai ekspektasi enggak sih enggak sih gue gak ngasih ekspektasi apa-apa sih emang kayak ngobrol ngobrol aja gimana persi-persi lo friendly sih kalau menurut gue kayak orangnya chill kayak lo ngomong apa aja kayak enak sih gitu iya kalau dari gue seru aja sih kok nangis kok ini karena kelamaan gue tutup mata jadi kayak beranjut aja gitu mata aja udah oke ini kok gak ada ketawa sih itu kan bener kan jadi kalau dari 1 sampai 100 menurut masing-masing kalian cocok berapa prosen 3 2 1 9 8 9 9 oke berapa 72 70 80 kalau gue 80 ya karena menurut gue dia supal dia asik dia juga gampang buka aja terangnya asik sih terus lucu juga jadi ya sekarang pertanyaan terakhir buat kalian buat gue jawabnya bareng-bareng lagi ya kira-kira ada kemungkinan kalian ngedate gak? 3 3 2 1 mungkin 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 maksudnya gak ada yang gak mungkin gak sih? enggak kenapa? kita gak ada yang tau kedepannya gimana iya sama karena menurut gue sih kalau kayak orang buat kenal gak mungkin secepat itu langsung lu bisa ngedate karena lu bakal harus kayak lu tau dia gimana dulu belum tentu lu awalnya cocok sama dia tapi kedepannya lu cocok buat berumur lebih sama dia oke terima kasih udah ada di teman-teman kremis silahkan kalian mau ikut lu nanti setelah ini silahkan gue juga thank you buat kremis dan juga thank you nih udah bila kesini terima kasih 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 terima kasih